Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera kembali dengan saya, Bung Ropan Tim nasional kita atau tim Garuda hari ini bersiap untuk balik ke Indonesia setelah melakoni laga kedua di grup F Bapak kualifikasi atau perapi radunya zona Asia, di mana kita tahu bersama Dalam dua pertandingan kita hanya mendapatkan satu poin, kalah 51 dari Irak di Basra Pada tanggal 16 November yang lalu dan kemarin pada tanggal 21 November Kita bermain imbang satu-satu dengan tuan rumah Filipina di Stadion Rizal Memorial di kota Manila Hasil yang memang tidak memuaskan karena target kita melawan Filipina adalah harus bisa membawa pulang 3 poin Yang pasti kemenangan, entah dengan skor berapapun Tapi faktanya di lapangan, kita bermain imbang satu-satu Itu pun kita mengejar ketinggalan setelah tertinggal di bapak pertama lewat gol Patrick Reithalp dan sebelum disamakan oleh Sadil Ramdhani di bapak kedua Kita tidak kalah, ya ini memang belum kiamat buat kita Ini bukan akhir dari segalanya Buat tim Aswan STY, kita masih punya harapan lagi karena Vietnam di kandang sendiri secara menyesahkan Mereka kalah di masa injury time 90 plus 7 dari Irak Dengan kekalahan ini ada membuka harapan buat kita dalam persaingan di grup F Karena kita masih punya 4 pertandingan ke depan lagi 3 di antaranya bermain kandang Jadi kalau kita bisa memanfaatkan semua kandang ini ada harapan yang besar Tentunya kalau 3 kandang kita bisa menang Termasuk mengalahkan Vietnam Dan juga bisa mengalahkan Irak dan Filipina Itu menjadi harapan yang akan kita lakukan pada 2024 Di antara Maret sampai bulan Juni Karena di 2024 memang perubahan-perubahan itu sudah ada Penambahan-penambahan pemain-pemain dalam squad STY sudah bertambah di sana Karena kita tahu bersama saat ini ada menjalani beberapa proses naturalisasi Dari beberapa pemain termasuk Jai Itses Ada Ragnar Orak Mangun Ada Nathan Cho Bahkan Justin Hapner Waktu dekat ini sudah bisa diangkat sebagai warga negara Indonesia Dan bisa bermain buat tim nasional Jadi untuk sementara setelah menyelesaikan dua lagah di grup F ini Selesai sudah Perjuangan dari tim Geruda kita Untuk next yang paling dekat adalah Piala Asia Di Qatar Kita lolos ke putaran final Dimana kita kembali akan berhadapan Dengan dua musuh berwujudan kita yang ada saat ini Irak Vietnam Satu lagi tim favorit Jepang Kita berada di grup D Dalam putaran final di Qatar Piala Asia Yang dimulai pada 12 Januari sampai 10 Februari Tahun yang akan datang Itulah sekarang fokus bagi STY Untuk ke depan Namun Dari dua pertandingan Irak dan Filipina ini Tentu harus ada evaluasi-evaluasi Dari kemarin tentu tidak perlu juga untuk mencari kambing hitam Siapa salah Siapa salah Kita sudah tahu bersama Bahkan kita sudah bisa menyaksikan bersama-sama Ada rasa memang tidak puas Kurang mengesankan Tetapi Ini semua harus datang kepada STY Dan STY sudah mengatakan Tidak akan menyalahkan kepada pemain-pemain Dia layakkan bertanggung jawab penuh Dengan dua hasil itu Tapi kita akan lihat prosesnya Kedepan STY masih optimis Bahwa masih ada segenggam harapan Buat tim kita untuk bisa berbuat lagi yang Terbaik pada tahun depan Dia tahu bahwa posisinya bisa saja digeser Bisa saja dipecat Apalagi kan kontrak dia tinggal 6 bulan Kalau dihitungnya Untuk ke depan sampai di bulan Juni Makanya dia akan memaksimalkan Untuk pertandingan-pertandingan ke depan Dimana dia sudah bisa membawa Tim Nasional Senior Kita lulus ke putaran final Piala Asia Tim Senior Di U23 juga Lulus ke putaran final Di Qatar juga Sehingga dia akan menyelesaikan Semua tugas-tugas ini Sebelum sampai pada akhirnya Dimana di bulan Juni Itu ada dua pertandingan kandang Di babak kualifikasi Prapiladunya Menjamu Iraq Pada tanggal 6 Juni Dan menjamu Filipina Pada tanggal 11 Juni Itulah akhir dari Masa STY Sebelum ada berpikir ke depan Apakah diperpanjang atau tidak Tapi kalau dengan hasil yang minor Yang negatif semua Tentunya Ini akan evaluasi oleh PCSI Dan ketua Semua dari ketua umum PCSI Erik Thohir Yang akan mengambil keputusan Untuk melanjutkan Masa kepelatihan STY Di Indonesia Nah STY sudah mengatakan Dia akan menjadi bertanggung jawab Untuk semua ini Dia akan mengevaluasi Apa yang terjadi Dengan hasil-hasil yang negatif Dalam dua pertandingan Ya Kita berharap seri bermain di Basra Tapi akhirnya kita kalah Kita berharap Bisa menang Di Manila Akhirnya kita seri Nah itu akan menjadi Hulauhasi bagi STY Karena sekarang dia harus Menatap untuk Piala Asia yang semakin dekat Karena praktis persiapan Mungkin hanya Satu bulan Ke depan Untuk sebelum menuju ke Qatar STY sendiri sudah mengatakan Ketika hasil pertandingan Selesai melawan Filipina Dan berakhir satu-satu Ya dimana kita tidak kalah Di sana Ya bahwa dia mengapresiasi Perjuangan Semua pemain Ya Pemain sudah bekerja keras Sudah berjuang Di lapangan Tentu kalau ada hal-hal yang Tidak baik Ya mungkin diarahkan kepada dia Dia yang bertanggung jawab Sebagai pelatih kepala Ya tapi pemain-pemain Dia tidak akan menyalahkan Semua pemain Ya Untuk si A Si A yang salah Si B yang salah Dia bilang tidak Dia tetap Menjunjung tinggi perjuangan Asnawi Bangku Alam Dan Kawan-kawan Soal ada evaluasi Ya Itu perlu Ya Tapi untuk tidak saling menyalahkan Itu STY Artinya ini secara profesional Ya Dia tidak menuding siapapun Dan dia tetap Sekali lagi Ya Memuji penampilan Pasukannya Terlepas Banyak yang bilang ini Penampilan yang kurang begitu Bagus Ya Kurang menarik Tetapi bagi STY Semua sudah berjuang Dengan gigi Ya makanya dia perlu untuk Apresiasi semua penampilan Pemain-pemain ini Nah kedepannya Dengan ada penambahan-penambahan Pemain-pemain Ya Ini yang diharapkan oleh STY Tim akan Lebih berkembangan dengan bagus Diberharap juga Kehadiran dari dua Gelandang yang tidak Bisa bermain Dua Gelandang muda Ivar Janer Dan juga dengan Marcelino Ferinan Ya Memang agak lain Kalau dua pemain ini ada Ketika kita menghadapi Irak Atau menghadapi Filipina Mungkin saja Agak berbeda Ya Hasilnya Karena kita bisa kuat Di tengah Karena kelemahan kita Dalam dua pertandingan kemarin Yaitu sektor tengah Kita habis dalam dua pertandingan itu Kalah Ya baik menghadapi Irak Baupun menghadapi Filipina Di tengah itu Kita Tidak berdaya sama sekali Untuk Bisa mengembangkan permainan Kreativitas hilang Di sektor tengah Dengan Dengan kehadiran nantinya Ivar atau Marcelino Ini yang diharapkan STY bisa Memotivasi lagi tim Itu bermain lebih baik Karena piala Asia itu Berat Ada Jepang di sana Selain ada Irak dan Vietnam Dan untung kita ketemu Jepang Pertandingan terakhir Tapi kita harus menghadapi Irak Yang mengebuk kita Di Basra Dalam pertandingan pertama nantinya Ya Melawan Irak Tanggal 13 Kalau gak salah Tanggal 15 Ya Ini yang kita akan hadapi Sebelum kita akan ketemu dengan Vietnam Pada tanggal 19 Januari Terakhir melawan Jepang Kita harus bisa mendapatkan Dua Dua hasil yang bagus Sebelum ketemu Jepang Tapi kalau kita sudah tumbang Ya ini sulit Namun makanya diupayakan Selain berharap dengan Kedatangan Marcel Dan juga dengan Ivar Ya Untuk bisa memperkuat di tengah Biar lebih Enak di tengah Tentunya permainan kita Lebih punya greget STY melihat bahwa Mungkin Kedangan Dipercepat Proses nontrolisasi Dari Pemain-pemain yang lain Ya Bukan Soal Ivar Apa Bukan Soal Justin Hapner Tapi juga Jai Ises Ya harus dipercepat Ya Nathan Chow ini Dan Ragnar Kalau mereka memang Bisa didaftarkan Pada tanggal 10 Desember Yang akan datang Karena batas waktu Untuk menyetor pemain Di entry by name Untuk Piala Asia Nantinya Ini akan Jauh lebih baik Menurut STY Tapi dia akan Lihat perkembangan Kedepan Bagaimana Namun Sektor tengah Akan menjadi Perhatian Bagi STY Sebelum Tampil Di Piala Asia Karena Tidak adanya Marcel Memang kelihatan sekali Tidak adanya Ivar Di tengah itu Tidak ada yang mengatur Ya Ritme permainan kita Ya Walaupun mereka berdua masih muda Tapi Memang mereka punya Cara berpikir Ya Reading the game yang sangat Baik Makanya STY sangat berharap Pemulihan kedua pemain ini cepat Sehingga mereka bisa ikut Di dalam pemusatan latihan Nantinya Karena kita akan mungkin Berlatih di Turki Dalam persiapan Piala Asia Di Qatar Dan Mereka bisa ikut dengan baik Sehingga tidak Mengalami sidra lagi Untuk Dimainkan Sebagai starter Di Piala Asia Jadi kita akan Nantikan saja Bagaimana Persiapan di Piala Asia Untuk 2024 Karena sudah harus dimulai Pada bulan Desember Yang akan Datang Dengan saya Bung Ropan Ciao Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya